Pemirsa kita ke informasi mengenai mantan pejabat pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo yang juga menjelaskan perihal harta kekayaan jumbo yang dimilikinya. Dan berikut kita saksikan kembali pernyataan selengkapnya. Pemecatan saya itu karena saya dianggap tidak bisa berperilaku mencerminkan seorang ASN yang dapat menjaga harkat dan martabat dari Kementerian Keuangan. Kedua, saya tidak melaporkan penghasilan dari sewa kos dengan benar. Jadi kami dan keluarga ini mempunyai kos-kosan Bu. Kami dianggap melaporkan hanya separuhnya dan tidak membayar pajaknya atas penghasilan kosan ini untuk tahun pajak 2018, 2019, 2020, dan 2021. Untuk 2022 sudah saya bayar pajaknya. Nah sebetulnya untuk tahun 2018, 2019, dan 2020 itu saya sudah mengikuti program pengungkapan sukarela. Sehingga atas penghasilan yang masih harus dibayar pajaknya itu sudah terhapuskan.